perkembangan umur dan kerja keras dia dan sekarang Sananta menikmati ya itu juga kemudian bukan karena hanya dari saya tapi kerja keras dia dan dukungan dari orang tuanya dan balik lagi coach seperti yang kau sampaikan tadi putra-putra Sumatera Utara juga sebenarnya punya kualitas banyak ya itu mungkin yang menjadikan ketika coach di Sriwijaya memanggil ada beberapa anak-anak muda untuk bergabung kalau aku pribadi agak suka dengan si lumban saya melatih di SSB Kenari Utama itu kalau gak salah awal-awal tahun 2000 betul-betul-betul setelah saya selesai ngambil CIFC di Medan waktu itu dengan rekan saya wasit yaitu namanya Pak Uli pelari juga coach yang lupa dia yang ngajak saya gabung dan itu sebagai media belajar saya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu saya selama saya dapat dari kursus di sesi C di Medan tahun 2000 inilah dia coach listyadi coach mohon maaf nih coach awalnya itu gimana sih coach bisa jadi pelatih akhirnya dan mohon maaf coach kan mungkin ya itulah kan kalau gak salah ceritanya coach kan pengajar katanya kenapa akhirnya mau menjadi pelatih dan akhirnya menjadi pelatih besar juga di tim-tim besar coach saya dulu mulai bermain bola itu mulai latihan main bola itu setelah saya tamat SMA tahun 87 di Angkasa satu tahun terus di klub kejora atau Polonia Hotel itu lima tahun nah setelah selesai saya main bola saya di Tauri jadi ada kursus pelatih tahun 98 saya ikuti waktu itu saya kan suka melatih anak-anak sekolah waktu itu di sekolah saya nah kemudian tahun 2000 saya ngambil lisensi C oleh instruktur saya disuruh lanjut untuk mengambil lisensi berikutnya karena menurut instruktur saya ini sudah al-mahrum yaitu Om Yopi level oh iya kamu punya bakat untuk jadi pelatih apalagi kamu guru mungkin kamu mungkin lebih bagus coba kamu tes untuk jadi pelatih saya atas anjuran dari Om Yopi itu mendiang saya ambil jadi pelatih jadi saya mulai terjun betul-betul melatih itu di SSB kenari utama tahun 2000 terus saya tahun 2001 sampai 2008 itu melatih di SSB Tasbih nah dalam perjalanan itu juga saya sempat melatih PCMS Junior tahun 2002 dan 2003 2003 jadi head coach jadi saya SSB ini merupakan tempat media saya belajar untuk mengaplikasikan secara praktek ilmu-ilmu atau teori-teori yang saya dapat selama kursus maupun dari pengamatan saya sendiri karena saya juga rajin menulis oh rajin menulis itu coach oke lah aku baru ingat ASNUL juga itu coach bawa juga ke PSMS Junior pada saat itu coach ya itu kejadian kalau gak salah tahun 2002 dia kan dari kenari utama betul-betul dia punya bakat yang bagus sebagai gelandang maka waktu pada saat seleksi saya tidak memilih tetapi dia kena kerja keras ya karena dia layak kita ajak untuk dia gabung ke PSMS Junior oke dan sekarang akhirnya coach udah jadi A-Pro A-Pro berapa juta tuh abis coach ya sekitar sama transportasi sekitar 200 juta 200 juta? ya satu mobil juga coach ya tapi itu namanya ilmu karir dan lisensi itu kan mahal dan itu apalagi kan kita sekarang untuk jadi pelatih di Liga 1 atau di Liga Luar kan kita harus minima A-Pro eh harus A-Pro tapi dan gosipnya nih coach ini minta tolong A-Pro pertama di Sumatera Utara katanya coach betul tuh? ya cuman saya satu-satunya di sini ya kan kebetulan saya juga waktu itu dipercaya PSSI untuk mengikuti kursus-kursus yang lain di luar negeri dan saya juga waktu itu memang ditawari untuk mengikuti A-Pro dari PSSI Pusat berarti coach gini kan kayak aku kemarin ambil A-Pro nya dimana di negara apa? waktu itu kita di Indonesia terus kita magangnya waktu itu di Spanyol di klub Alaves Alaves iya 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 karena terakhir kan kalau gak salah coach Kutu juga yang coach PSMS juga berangkat kemana kemarin Turki beliau ya kita ke Spanyol waktu itu iya 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 jadi Spanyol di Alves Alaves Alaves pemain bola ya Alaves itu cara bermainnya yang diajarnya itu gimana kira-kira kita melihat bagaimana sistem pembinaan mereka oke metode melatih mereka dari usia muda sampai senior dan bagaimana filosofi yang mereka bangun dari mulai usia muda dari akademi sampai senior oke terus terakhir juga bagaimana kita belajar industri sepak bola bagaimana investasi pemain muda metode melatih yang benar giji dan segala macam termasuk juga disitu ada sports science oke jadi kita disitu diajari atau dikasih pemahaman bagaimana membangun klub sepak bola membangun membina pemain-pemain muda yang punya bakat untuk menjadi pemain profesional dan ini juga calon-calon pemain yang bisa diinvestasikan klub supaya pemain-pemain muda ini filosofinya sama dari akademik sampai ke senior coach sedikit coach tadi kan memang ada om pilih ya om apa tadi yang menyampaikan bahwasannya coach harus ngambil jadi apa nih iopi level coach iopi jadi pelatih nah coach sendiri kan pasti oke diajak orang nih dikasih masukan coach akhirnya sadar iya iya ya aku nih bisa nih kayaknya itu kapan dalam perjalanan kan kita melatih dalam melatih itu kan kita pasti mengimplementasikan ilmu-ilmu kita ke dalam praktek benar nah sekarang kan artinya kita transfer ilmu ya dari pemain dari kita ke pemain apakah pemain ngerti pemahaman taktik yang kita inginkan metode apa metode latihan kita tuh bisa kita deliver gak ke pemain-pemain kita betul ternyata dalam kenyataan mereka tuh bagus berarti kita yakin bahwa kita bisa oke karena ini kan masalah transfer ilmu apalagi background saya sebagai guru ya kita kan transfer ilmu nah terakhir dalam perjalanan mereka bagus dan mereka ya SSB Tasbi waktu itu walaupun pemain-pemainnya rata-rata pemain muda dan pemain binan sendiri kita selalu juara walaupun sering juara dua, juara tiga, juara empat yang penting juara yang penting juara dan ya disitu kan kita bisa menilai apakah kita melatih berhasil atau tidak itu kan dari penilaian kita sendiri yaitu transfer ilmu anak-anak atau pemain itu bisa gak memahami taktik atau teknik yang kita inginkan dan saat ini terimplementasi juga melalui Akademi Hamursia sekarang ini saya ikut membantu membangun dan membuat kurikulum untuk pembinaan Harmusia yang dimiliki oleh Haji Jumadi ya Pak Jumadi ya yaitu di daerah Hamparan Perak jadi disini kita membina lah sambil untuk kita kembangkan untuk masuk atau bermain di Liga 3 Klub Harjuna Putra siap siap dan Harjuna Putra juga luar biasa coach Liga 3 2021 musim itu peringkat 4 kita coach ya masuk semifinal dari 36 tim dari 36 tim sementara pemain yang terkenal hanya Hadian Tono gimana coach kira-kira walaupun disitu ada coach Eko coach Eko yang memegang kendali tapi coach mungkin agak pindah-pindah ke persikabu tapi kan transfer ilmu juga coach Eko akui ada dari coach juga via phone segala macam waktu itu kan untuk metode melatih yang benar memang coach Eko perlu pengalaman tapi dia perlu banyak belajar jadi saya disitu mentor jadi saya bekerja disitu sekarang saya terjun di praktek karena saya ajari bagaimana pemahaman karena target kita waktu itu dalam 2021 kan kita ingin bagaimana anak-anak kelahiran 2002 termasuk Ramadan Sananta Sananta bisa kita plotkan untuk main di phone ya kan 2024 apakah mereka bisa main di phone sumut atau main untuk phone di Capri nah tujuan kita waktu itu development pembinaan jadi tidak ada target waktu itu kita di Liga 3 untuk masuk ke semifinal tidak ada oh akhirnya semifinal jadi metode yang kita ajari ya bagaimana mengembangkan anak-anak muda ini untuk pemahaman taktik bermain yang benar sesuai dengan filosofi yang kita inginkan nah disitu saya transfer ilmu kepada coach Eko sama coach Tono supaya mereka mengerti metode melatih yang benar yang modern dan bisa dipahami anak-anak dengan cepat dan sekarang Bang Tono juga jadi asistennya Resuandi di phone mudah-mudahan amin sukses ya coach emas mereka mudah-mudahan saya yakin mereka bisa sukses Nadi Resuandi sama Tono siap coach oke di Arjuna juga dengan pemain mohon maaf seperti yang sampaikan tanpa murahnya rasa hormat pada saat itu dengan pemain muda bisa 4 besar sementara lawannya PSDS SKR United yang kita tahu memang label-label luar biasa kemudian akhirnya coach tapi ada satu coach setelah itu ke Persikabu coach membawa Sananta itu gimana jalan ceritanya padahal mungkin kalau dirasa orang ini kan Liga 3 kok bisa langsung lompat ke Liga 1 di bawah ini apa sebenarnya yang membuat coach yakin dengan Sananta dan gimana awalnya kenal dengan seorang Sananta yang kita tahu memang suksesnya mungkin di Liga 3 nya Jonas Sumatera Utara tapi memang beliau kan berasal dari Kepri gimana awalnya itu coach jadi pertama saya menemukan Sananta waktu saya jadi instruktur lisensi C di Kepri waktu itu saya lihat dia ini sebagai anak peraga kita dia punya bakat dan bisa diorbitkan nah pada side saya di Harjuna dia saya tawari dia mau gabung maka kita binalah di klub Liga 3 Harjuna itu rencana kita waktu itu kita plotkan dia untuk pemenpon masa depan untuk di Kepri maupun di Sumatera Utara kalau dia mau tapi dalam kenyataan dalam perjalanan saya saya waktu itu sempat ditawari melatih Persikabu Liga 1 setelah putaran pertama kita sukses ya kan putaran kedua saya disuruh cari pemain ya untuk pengganti-pengganti pemain habis kontal atau apa makanya saya ambil tiga waktu itu termasuk salah satu saya ambil adalah Ramadan Santa untuk pelapis dari striker asing oke nah karena waktu itu saya lihat dia punya potensi walaupun waktu itu umurnya masih 19 tahun nah ternyata di Persikabu dia banyak belajar dari pemain-pemain seniornya maupun dari pemain asing bagaimana untuk menjadi pemain profesional sejati dalam hal etitude cara bermain dan disiplin oke jadi dia banyak belajar oke nah ternyata dalam karirnya dia terus melesat setelah dari Persikabu dia saya arahkan ke PSM Makasar nah di PSM dia juga kerja keras dia banyak dapat pelajaran dari sebelum-sebelumnya dari saya dan dari klub-klub sebelumnya sehingga dia bisa berkembang sampai sekarang dia bisa memperkuat tim nasional coach mungkin coach kita akui lah kita ngobrol aja termotivasi kita ketika mendengarkan coach ngomong tapi apa motivasi jujur ketika di Persikabu memang ada peluang depan gol ada sananta gak gol gitu kan kemudian mungkin masih hijau lah gitu tapi apa yang coach pacu atau coach gempur dia dengan motivasi apa sehingga akhirnya muncul sebenarnya seorang sananta yang berkualitas di PSM gol-golnya cantik semua gimana apa yang coach sampaikan kepada pemain muda tersebut kita sebagai pelatikan harus melihat dimana kelebihan dia dia secara postur oke secara kecepatan dia memang belum maksimal karena dia masih umur 20-21 tetapi dia punya nelur cetak gol yang tinggi nah kita sebagai pelatih hanya mengarahkan dia sesuai dengan situasi yang terjadi dia harus mengambil beberapa opsi yang penting dalam mengambil opsi-opsi itu atau keputusan itu dia harus benar di posisi yang benar supaya dia bisa menciptakan gol karena bagaimana tugas seorang striker adalah menciptakan gol apakah dari heading apakah dari syutingan jarak jauh apakah bola-bola dari scrimmage ataupun dari sentuhan pertama bola-bola crossing nah disitu dia kan harus mengambil keputusan dari situasi-situasi yang terjadi dan momen-momen ini kan selalu kita ciptakan di dalam latihan jadi pemain belajar bagaimana dia memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi apapun itu momen yang terjadi apakah bola scrimmage bola crossing bola dari true pass jadi dia harus mengambil keputusan yang penting bagaimana dia bisa menghasilkan gol dari momen-momen tersebut dan terlihat di SEA Games kemarin gol-gol Sananta termasuk top score juga kira-kira Coach bangga gak melihat dia tim nasional menjadi salah seorang apa ya bisa dikatakan protagonis lah yang membawa eforiasnya pak bola kembali ke Indonesia setelah 32 tahun kalau saya sih begini bagaimana saya tuh bangga dengan kita juara bahwa ternyata banyak Sananta-Sananta di sudut-sudut kota atau daerah di Indonesia ini Sananta hanya salah satu penemuan saya sebenarnya banyak Sananta-Sananta lain yang di seluruh Indonesia apalagi yang di Sumatera Utara juga ini banyak pemain-pemain berbakat yang belum kita orbitkan aja mungkin ya dengan baik dan kita asal dengan baik jadi tugas saya sebagai pelatih saya menemukan bakat atau talent karena saya juga sebagai pelatih termasuk saya juga sebagai talent scotter yang mencari pemain-pemain ya kalau memang dia layak kita orbitkan terus kita tempatkan atau kita letakkan atau kita bimbing dia di klub yang wajar ya agar dia berkembang sesuai dengan perkembangan umur dan kerja keras dia dan sekarang Sananta menikmati ya itu juga kemudian bukan karena hanya dari saya tapi kerja keras dia dan dukungan dari orang tuanya siap dan balik lagi coach seperti yang coach sampaikan tadi putra-putra Sumatera Utara juga sebenarnya punya kualitas banyak ya itu mungkin yang menjadikan ketika coach di Sriwijaya memanggil ada beberapa anak-anak muda untuk bergabung ya kalau aku pribadi agak suka dengan si Lumban Toruan coach gelandang bertanya aku suka dengan cara main dia PPLP juga deh coach ya kemarin dia alumni PPLP kemudian juga ada juga si Ajis Utagalung kira-kira apa itu yang menjadikan akhirnya coach percaya dengan putra-putra lokal Sumatera Utara ini dibawa ke Palembang ya jujur aja saya kan orang Medan asli ya Sumatera Utara asli saya tahu populasi pemain-pemain muda disini itu sangat banyak ya baik di Medan di Liserdang maupun kabupaten yang lain jadi kalau bukan kita pelatih-pelatih Medan yang mengorbitkan mereka siapa lagi tapi bukan karena kita Medan kita ada KKN gak yang kita orbitkan juga pemain-pemain yang layak dan bisa bersaing ya jujur kalau karakter anak Medan dari Sumatera Utara ini mereka punya karakter yang bagus punya niat petarung sejati tinggal kita pelatih memoles dia untuk bagaimana dia bisa menjadi pemain yang baik pemain profesional dan dia mengerti batasan-batasan untuk menjadi pemain profesional sejati kita pelatih hanya sebagai guider sebagai pembimbing supaya mereka bisa betul-betul menikmati kerja keras mereka itu untuk menjadi pemain profesional tapi kalau gak salah yang dari 7 atau 8 yang di Sriwijaya Putra Sumatera Utara kemarin saya bawa 6 6 orang ya 6 orang akhirnya Aji Suta Galung nih Kuts walaupun lawan PMS Medan dia yang buat goal heading cantik lagi gitu kan walaupun mohon maaf Sriwijaya kalah lah pada saat itu ya Kuts jadi kira-kira gimana sosok seorang Aji Suta Galung ini ada dua yang inti satu lagi Aji satu lagi tengah si Muklis Muklis ada Bayu juga ada Bayu kira-kira gimana Kuts melihat sosok seorang Aji Suta Galung yang ketika aku lihat dia kan Liga 3 di Sabah Bangunan ya bisa main di striker bisa main di stopper bisa di gelandang bertahan semua dia posisi bahkan kalau gak salah aku dengar ketika di Bandung juga Kuts juga yang bawa juga gimana sebenarnya kualitas seorang Aji Suta Galung ini Kuts Aji Siti sebenarnya pemain yang komplit oke dan dia sudah terpantau waktu dia mengikuti pon sumut itu dari 2014 kalau tidak salah yang di Bandung kalau tidak salah saya lupa 2018 atau 2018 kalau tidak salah jadi Aji Siti sebenarnya pemain yang komplit dan dia punya kemampuan yang bagus cuman itu tadi ya hampir sama dengan pemain-pemain berbakat dari Sumatera Utara yang lain tidak ada yang jalur atau orang-orang yang bisa mengorbitkan dia itu dengan bagus oke ya jadi kalau berhubung saya sebagai pelatih ya saya lebih bangga kalau anak-anak saya sendiri yang dari Sumatera Utara ini bisa saya orbitkan tidak terlepas juga anak-anak dari luar Sumatera Utara atau Sumatera atau dari Jawa ya kalau memang bagus ya kita orbitkan karena itu tugas kita sebagai pelatih pelatih betul-betul tetapi kenapa saya suka dengan anak-anak Medan dari Sumatera Utara itu tadi saya bilang mereka adalah petarung sejati mereka juga punya kualitas teknik dan taktik sebenarnya yang bagus ya tetapi berhubung di sini mereka belum bisa berkembang karena ya mungkin bukan apa karena mungkin kurang pantauan lah dari beberapa pelatih atau dari pengurus klub ya kita yang melihat mereka punya bakat ya kenapa gak mau kita orbitkan jadi sebenarnya anak Sumatera Utara terbukti ya banyak itu bermain di luar Riko Siman Junta itu juga sedikit di Gresik dulu kalau gak salah dengar ceritanya itu gimana ceritanya itu Riko adalah salah satu pemain yang bertalenta walaupun dengan postur badan kecil cuman talenta tidak bisa muncul sendiri kalau tanpa dibarengi dengan kerja keras nah Riko itu semua ada dia punya talenta bakat yang bagus kelincahan dan kerja keras yang luar biasa saya sebagai pelatih itu tadi yang saya bilang saya hanya mengarahkan dia ya karena saya juga sebagai pelatih sama dengan juga kita sebagai orang tua bagaimana kita arahkan anak-anak muda ini dapat berkarir di profesional sebagai pemain bola karena sampai sekarang ini kan sepak bola merupakan masa depan yang menjanjikan betul jadi saya sebagai pelatih pelatih itu juga sebagai guru sebagai orang tua dan sebagai juga sahabat ya yang mengarahkan anak-anak kita ini bagaimana sukses dalam karirnya ya 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 dan berhubung mereka punya bakat sebagai pemain bola kita arahkan mereka menjadi pemain profesional agar mereka mendapat pekerjaan yang bagus untuk menghidupi keluarga dan membantu ekonomi keluarga kalau mereka senang berkembang dan bisa membahagiakan keluarganya kita juga senang sebagai pelatih bisa membantu mereka supaya mereka berkembang di dunia profesional sepak bola ini terus coach jujur balik lagi tadi kan coach punya banyak pengalaman di tim-tim besar Persipura Arema bahkan tim nasional Indonesia kira-kira gimana sih coach melihat sebenarnya sepak bola Indonesia ini walaupun kita sudah punya prestasi lah ya walaupun masih tingkat junior lah kita bilang coach ya di SEA Games karena pakai usia kan batasan usia gimana kira-kira coach melihat sepak bola Indonesia sudah dari timur dari barat ke timur semua dan juga sudah pernah jajaki lah gitu ya jujur aja sepak bola Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan banyak pemain-pemain yang luar biasa kemampuannya itu dari Sabang sampai Merauke dari Sumatera Utara dari Jawa dari Kalimantan terutama dari negeri timur dari Papua, Maluku itu banyak pemain-pemain yang berbakat cuman kadang-kadang mereka tidak bisa terorbit dengan maksimal yaitu sistem kita yang masih kurang dioptimalkan yaitu kompetisi yang teratur oke jadi dengan adai kompetisi yang teratur dari usia muda ya sampai senior kalau ini diputar secara regular dan frekuensinya makin banyak setiap tahun maka akan muncul pemain-pemain yang bagus yang dari seluruh Indonesia ya salah satu contoh adalah keberasalan kita kemarin di SEA Games itu kenapa Tos Indra Sapri bisa sukses karena dia materinya luar biasa kedalamannya juga bagus pemain cadangannya nah ini bukti bahwa kita tidak pernah kehabisan pemain-pemain berbakat nah sekarang tinggal kita harap dari PSC ini yang dipimpin Pak Erek Thohir bagaimana memutar kompetisi yang regular dari usia muda baik dari akademi ya dalam bentuk suratin atau EPA sampai ke tingkat U21 dan senior dan ini harus diputar baik juga dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 kalau ini berputar dengan bagus otomatis akan banyak muncul pemain-pemain berbakat dari seluruh Indonesia dan ini juga akan memperbaiki tahap ekonomi dan perkembangan masa depan sepak bola dan pemain itu sendiri menjadi pemain profesional jadi coach oke lah kalau sedikit coach kalau coach sendiri sebenarnya melatih itu filosofi yang coach pegang itu mungkin oke sepak bola menyerang lah mungkin tapi siapa sih yang idolanya coach sebagai pelatih gitu pelatih idolanya coach sendiri gitu ya mungkin yang jadi oh aku akan seperti ini nih cara dia gitu karena kalau kita dalam sepak bola itu kan ada entertain ya ya artinya orang datang nonton enak kan gitu kan betul sepak bola yang saya suka itu adalah sepak bola menyerang oke sepak bola menyerang karena dengan menyerang berarti kita kan ingin mencetak gol sebanyak-banyak ya ya kan apalagi sekarang kan sistem poinnya poin 3 kalau dulu kan menang kita cuma 2 sekarang kan kalau menang 3 seri 1 kalah kosong jelas ya lebih bagus kalau dalam 3 pertandingan ya kan kita 2 kali menang sekali kalah daripada 3 pertandingan 3 seri ya ya betul jadi berdasarkan atau 2 pertandingan sekali menang sekali kalah gak apa-apa daripada 2 kali seri kan gitu kan jadi saya lebih suka sepak bola menyerang oke karena dengan menyerang kemungkinan dapat 3 poin juga penonton akan terhibur betul 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 melihat momen-momen dan aksi-aksi di dalam lapangan itu dari sepak bola menyerang jadi banyak pertandingan-pertandingan yang kita lihat itu sangat atraktif ya penonton suka penonton ingin datang ke stadion karena melihat sepak bola yang indah ditonton nah untuk masalah pelatih saya dulu suka atau idola saya adalah Alex Ferguson oh Sir Alex Ferguson kalau sekarang saya masih condeng ke Jurgen Klopp karena Jurgen Klopp dia sepak bolanya sepak bola bagus karena kita lihat juga dia berprestasi dari Borussia Dortmund sampai ke Liverpool ini justru bukan Pep Guardiola Pep Guardiola saya juga cuman Pep Guardiola kan kita lihat dia pemainnya semua pemain bintang saya mau lihat bagaimana seorang pelatih itu sukses dengan pemain-pemain yang dia orbitkan sendiri dia dengan pemain-pemain yang ada di rekrut pemain-pemain muda yang tidak punya nama tetapi dia bisa mengorbitkan atau bisa membuat pemain itu bagus di dalam tim itu dan membuat tim itu bagus saya suka disitu ya contohnya macam Jurgen Klopp siapa dulu salah dari Tali yang belum punya nama tapi setelah dipoles sama dia bagus Firmino juga Sadio Mane juga Virgil van Dipp juga jadi banyak pemain-pemain yang tidak punya nama yang harga-harga murah tapi dipoles sama Jurgen Klopp dengan sentuhan-sentuhan magis dia metode melatih dia yang benar dan filosofi dia sehingga pemain-pemain itu bisa besar dan membesarkan klubnya juga luar biasa tapi kok suka juga dengan Napoli berarti mungkin kuasa ke juara Liga Italia yang bisa dikatakan pemainnya juga gak gitu terkenal kali gitu karena kan gini Bung Iman itu perkembangan sepak bola metode melatihkan terus berkembang pelatih-pelatih juga supaya jangan ketinggalan mereka pasti mengupdate ilmu metode kepelatihkan modern itu kita harus juga menonton pertandingan-pertandingan liga luar dan bagaimana cara bermain filosofi mereka terus bagaimana mereka menerapkan taktik-taktik dalam tiga momen itu baik menyerang bertahan dan transisinya dengan momen-momen itu kita bisa belajar banyak untuk perkembangan sepak bola ini sehingga ilmu kita tidak ketinggalan nah bagaimana perkembangan macam kemarin Arsenal setelah Michael Arteta dia jadi asisten di Siti di Siti sama Peel Gorilla dia banyak belajar pada saat dia dikasih kesempatan dia bisa mengadopsi ilmu Pep dan itu terbukti dia membawa Arsenal sempat dia di papan atas lama tapi di menit-menit di pertanding-pertandingan terakhir ini mereka kedodoran tapi itu merupakan prestasi yang luar biasa dari Michael Arteta karena dia banyak belajar dari filosofi metode melalui dari Pep jadi terus Coach sedikit lah Coach ini kan sedikit agak unik sebenarnya tim nasional kita Coach dimana kalau aku baca sih ya Coach Indra Safri ketika memastikan menjadi kapten kesebelasan pakai psikotest mereka juga ada berdasarkan golongan darah segala macam itu mungkin Coach Sahri agak cerita lah sama aku Coach sebenarnya memang sudah seperti itu Kak Sepak Bola Luar Coach bahwasannya dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang spesifikannya psikotest seperti itu untuk mengetahui IQ tadi atau gimana sebenarnya Coach kalau saya sih masalah itu itu semua tergantung internal pelatihnya bagaimana saya cuma kalau memang kemarin saya lihat di tim nasi ya memang si Ricky Ridho itu pantas untuk menjadi kapten karena dia memang dipersebaya juga sebagai pemain muda dia menonjol terus itu jadi saya rasa pantas dia untuk jadi kapten terbukti dia kemarin dalam pertandingan si game dia bisa meredam emosi karena untuk syarat jadi kapten itu ada beberapa hal yang harus kita lihat ya terutama adalah dia pemain inti kemudian kedua kedewasan dia berpikir dan kestabilan emosi dan yang terakhir kalau bisa dia pemain bawah karena pandangan pemain bawah itu kan lebih luas jadi dia bisa memberi komando dia bisa memberi apa untuk organisasi baik bertahan mau menyerang maupun transisi jadi saya rasa kemarin Coach Indra Savic pantas memilih Rizky Ridho untuk menjadi kapten tirna si game Coach, sedikit aku teringat Stern of Alex Ferguson aku ada beli bukunya sih Coach ya buku pertamanya itu tentang dia cerita bagaimana dia harus ngusil Mr. Roy gara-gara pada saat itu lagi naik-naiknya si Ronaldo kemudian bagaimana dia harus membuang jabstam ke Lazio pada saat itu kemudian ada cerita-cerita nah sebagai seorang pelatih itu memang harus disukai oleh semua pemain atau memang ya wajar memang aku gak disukai pemain Roy Kina jika sayangan aku gak suka sama kuku buang gimana mungkin sedikit kisah Coach sebagai seorang pelatih jadi kan gini Bu Iman sama kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua kalau kita punya anak 4 belum tentu 4 anak-anak kita menganggap kita adil sementara dalam pertandingan sepak pula yang dimainkan kan 11 betul, betul, betul ya kan apa dulu pergantian 3 sementara pemain total mungkin 25 orang betul, betul, betul dan filosofi kita kan kita punya filosofi dan punya prinsip yang penting kita bisa memenuhi target dari manajemen pemain belum tentu mereka suka sama kita walaupun yang lebih ya biasa pelatih punya ego pemain punya ego tetapi kan pemain juga harus tahu bahwa yang dimainkan itu adalah 11 orang betul cadangan yang bisa main itu masuk 3 yang duduk di bench pun 18 orang sementara kalau misalnya dia total kita total ada 30 atau 25 berarti kan ada yang gak duduk di bench ada yang gak dimainkan apalagi juga kan filosofi atau sistem bermain yang diinginkan pelatih mungkin ada beberapa pemain bintang tapi dia kalau gak misalnya pelatih ini masuk dia sudah di kontrak sebelumnya ternyata dia tidak bisa mengikuti ritme atau karakter permain yang diinginkan seorang pelatih ya si pemain harus legowo dong duduk cadangan atau tidak dipakai dan ini lumrah terjadi kalau memang terjadi konflik-konflik itu biasa lah karena si pemain juga merasa kalau dia gak dimainkan pasti harga dia turun dan dia pasti tidak itu biasa tetapi disini lah bisnis sepak bola itu harus kita jalankan dengan persaingan yang ketat dan kompetitif jadi ini semuanya ujung-ujungnya terakhir bisnis sepak bola dan iklim kompetisi itu sendiri ya disini ya tergantung dari manajemen pelatih dan pemain untuk menyadari hal-hal yang pasti terjadi di dalam sepak bola coach pernah sih kemarin coach Uliga berhenti pertama kali itu belum pernah terkala gresik itu gak salah coach ya ya saya gresik waktu itu 3 pertandingan 2 kali kita menang pertama kita main sama Borneo menang sama Mitra benang terus kita away lawan Barito juga kita menang itu masa waktu itu tahun 2015 yang kompetisi di stop itu kesel gak tuh coach sekarang kan berarti kan lagi naik ini semua kan gimana perasaan coach pada saat itu kita udah kerja keras ya selama hampir 2 bulan anak-anak metode latihan yang saya benari pola makan kita atur semuanya ya tapi kita gak bisa lah karena kan semua mengambil keputusan dari sisi pusat walaupun kadang-kadang sedih ya kenapa? dengan berhenti kompetisi otomatis kan berhenti income kita karena kan kita dikontrak sama klub ya kalau misalnya kita kerja lah tiba-tiba kita dipecat kan pasti sedih tidak dapat income karena sementara kita setiap bulan kan kita butuh income untuk menghidupi keluarga kita juga itu maksudnya tapi kan pada saat itu sayang gitu kan mungkin orang semua mendoakan wah ini putra Sumatera Utara nih putra Medan nih maunya lanjut lah nih biar di juara gitu mungkin kan harapan kecil ya target kita ada waktu itu karena waktu itu bos dari Gresik pun sudah senang dengan pemain murah meriah pemain-pemain muda tapi semua mau bertempur mau bertarung dia senang juga dengan kerja ya terutama waktu itu bintang kita yang baru muncul waktu itu adalah Riku 9 juta yang masih usia kalau gak salah dia masih usia 23 tahun dengan dibimbing oleh Bima Sakti banyak pemain muda waktu itu saya bawa ya seperti Ripki Ripki ya Ripki ya kan ada Riku ada beberapa pemain-pemain pro luta dulu juga saya bawa dan mereka semuanya mau kerja keras makanya sampai sekarang saya suka kalau saya melatih di luar saya suka bawa anak-anak Sumatera Utara atau anak Medan karena mereka punya karakter fighting spirit fighting spirit ya buktinya sebanyak kan pemain-pemain muda sekarang yang bermain di klub di Jawa di luar itu menunjukkan bahwa Sumatera Utara atau Medan adalah sumber pemain-pemain berkualitas tinggal menunggu waktu dan sistem aja mereka pasti akan berkembang dan mudah-mudahan atitude tetap berjaga karena Sule aja udah kesayangan Rapi Ahmad sekarang sekarang juga kan kita tahu sepak bola adalah pilihan hidup yang paling menjanjikan kalau kita punya bakar kalau mereka menyadari itu mereka akan sukses dalam hidupnya dalam karirnya dalam ekonominya untuk membantu keluarganya dan untuk masa depannya apa mereka betul-betul menyadari bahwa pemain profesional itu adalah masa depan yang sangat menjanjikan siap ya lah kalau kerja kantoran 8 ke 5 sampai 6 lembur gak ditung gaji nanti 4 juta gitu coach ya ini gaji puluhan juta nih ya kita sebagai pelatih hanya mengantarkan mereka ke jalur yang track yang benar supaya mereka sukses dalam karir mereka sebelum coach juga kan instruktur lah kemarin itu waktu kuarta buat coach juga adalah salah satunya coach ya enggak saya waktu itu tugaskan ke semangat coach Philip Hansen kalau gak salah coach Philip Hansen jadi mohon maaf mungkin bagus lah coach ya menjamur bibit-bibit pelatih baru lah coach ya dengan lisensi apalagi sekarang Liga 2 aja kalau gak salah aku minimum lisensi harus B Liga 2 lisensi A A kalau asisten yang B sementara banyak juga kan yang masih CC aku dengar-tengar harus kejar tayang lagi apakah nanti ada kira-kira coach dari PSSI karena coach juga instruktur untuk membantu kira-kira yang C itu asisten pelatih bisa ke B ada gak dalam waktu dekat ini atau tergantung dari ascort ascupnya gitu nah sekarang kan PSSI selalu memberi regulasi ini kan otomatis kan sudah di share ke ascrop ascrop mungkin ke klub-klub Liga 1 Liga 2 nah otomatis ini merupakan domain dari ascrop untuk menyelenggarakan kursus-kursus di daerahnya masing-masing agar pelatih-pelatih yang ingin melanjutkan karirnya sebagai pelatih untuk di Liga 1 Liga 2 Liga 3 ataupun di suratin ya secara mau tidak mau mereka harus mengikuti kursus itu karena kan kita semua kalau regulasi kan berdasarkan lisensi ya 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 dan kita juga PSSI juga kan harus punya standar untuk pelatih Liga 1 Liga 2 apa lisensinya baik um asistennya kan itu sudah jelas dalam regulasi yang disampaikan PSSI ke Asprop nah sebagai pelatih-pelatih yang mau melanjutkan karirnya untuk sebagai pelatih ya harus mengikuti kursus ini karena dengan ikuti kursus dia otomatis menambah knowledge-nya ilmu pengetahuan sepak bola metode melatih kemudian kedua dia juga membangun pengetahuan dia dalam hal IT maupun sport science dan yang terakhir otomatis dia kan membangun jaringan dengan sesama pelatih untuk supaya share ilmunya iya iya coach sebagai instruktur coach mengajarin bibit-bibit baru pelatih kalau instruktur sendiri ada gak pelatihannya lagi coach? ada kita ada penyegaran ada itu dari PSSI Pusat oh dari PSSI Pusat jadi saya sudah dua kali ikut penyegaran instruktur pertama saya 2014 dikirim waktu itu saya mesti melatih persibah balikpapan dikirim ke Kuala Lumpur kemudian yang kedua saya di 2015 waktu itu ada di Jakarta tapi waktu itu saya belum jadi instruktur murid cuma waktu itu saya sudah disuruh PSSI untuk mengikuti kursus-kursus instruktur supaya ke depannya saya bisa membantu kalau saya nanti tidak aktif lagi atau masih ada waktu saya sebelum saya aktif jadi pelatih profesional saya bisa membantu untuk menjadi instruktur tapi coach sendiri kalau ada yang masih pelatih coach misalnya PSMS misalnya nih coach masih 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 ingin gak jadi pelatih fokus instruktur aja lah gitu membenahi mental-mental sementara ini Bung Iman saya tuh passion saya fokus saya tuh menjadi pelatih profesional di klub mana saja saya berlaku yang penting klub itu punya passion terus semangat membangun dan target yang jelas dan kita juga sebagai pelatih ingin memenuhi target-target tersebut ya klub mana saja saya terbuka open mind ya kan yang penting klub itu harus punya ambisi terus finansial yang sehat dan kalau bisa juga ingin target yang tinggi karena kita saya juga pelatih ingin punya tantangan juga untuk memenuhi target dari manajemen yang tersebut coach kerjasama dengan luar biasa lah dengan pemain top tapi di siri hujaya terakhir kan ada dua tim very routine sulu keeper kemudian mayadi panggabean di teladan juga sudah dibuat ini nya kan coach ngural beliau gimana bekerjasama dengan pemain-pemain top itu tapi akhirnya menjadi pelatih dan menjadi mohon maaf menjadi asistennya coach ada kesulitan gak coach kira-kira saya dulu pernah waktu saya 2011 jadi asisten tim nasenior itu pemainnya termasuk very routine sulu keeper waktu itu dia marcus sama kurnia mega terus mayadi juga terakhir saya panggil untuk kita menghadapi katar waktu itu ya kan mayadi saya panggil karena kita kekurangan back kiri mayadi waktu itu mesti di siri hujaya saya panggil jadi waktu saya masih aktif di tim nasional very dan mayadi sudah gabung sama saya tapi waktu itu status kita saya sebagai asisten mereka masih pemain dan kemarin di siri hujaya mereka menjadi asisten pelatih saya jadi saya rasa tidak ada masalah kemistri kita sudah terbentuk dan mereka sudah tahu kemauan saya dan kita juga sudah tahulah target dari manajer dari siri hujaya kemarin jadi kita sama-sama kerja keras lah jadi kemistri kita bangun bersama-sama saling pengertian untuk bagaimana membuat klub yang kita naungi menjadi besar dengan memenuhi target dari manajer dan pada saat itu kalau liga berjalan kian mungkin memenuhi target kira-kira coach kira-kira dengan saya yakin dan percaya bisa dalam perjalanan dia awal-awal ya memang pasti banyak kesulitan apalagi kita kemarin di siri hujaya kan persiapan kita itu hanya satu bulan karena memang ya siri hujaya juga kemarin persiapan terlambat ya karena masalah finansial ya tetapi kerja keras manajemen luar biasa support luar biasa ya kan semua kemauan kita apa semua mereka penuhi dengan kemampuan mereka kita juga senang dengan cara kerja mereka jadi kita kolaborasi kita atau chemistry kita antara staf pelatih dan manajemen itu kemarin sangat luar biasa walaupun materi pemain kita pemain-pemain yang terlambat kita kumpulkan karena persiapan yang terlambat iya 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 satu bulan satu bulan dan empat besar kemarin terakhir ya tiga besar tiga besar tiga besar di bawah PSMS dan karo winetip baru baru siri hujaya masih ada peluang sebenarnya ya masih lah iya 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 karena kan kompetisi masih panjang masih panjang masih empat pertandingan siri hujaya pertanyaan yang pertama seri ya coach ya pertama kita seri ya eh menang eh menang menang kedua seri terus kita ke PSD seri terus sama PSMS kita kalah terus kita menang sama persi raja persi raja terus kita ke cimahi kita menang udah mungkin menaik sebenarnya coach ya siap siap dan waktu itu anak-anak medan yang saya andalkan untuk jadi tulang punggung waaah karena saya tahu karakter anak medan anak sumatera utara dimanapun medannya mereka siap bertarung ribaksud ya betulan coach ya tapi coach sedikit coach apa mungkin karena tapi gini klub-klub oke ada tiga klub sekarang coach ya kalau coach sendiri melihat tim sumatera utara sendiri itu yakin gak sebenarnya dengan bibit-bibit pelatihnya mas ini gimana klub kan ada tiga nih coach oke dua pake lokal satu PSMS mungkin pake yang dari luar kalau coach itu terpas manajemen kalau coach sendiri melihat apakah klub-klub ini yakin dengan kualitas-kualitas pelatih-pelatih kita apalagi coach yang baru A ini kan ada coach Ritwan Saragi kemudian ada juga coach Jep Rijal kalau aku tidak salah kemarin Yop Belawan kan gimana sebenarnya pelatih-pelatih kita dan bagaimana membangun kepercayaan dari klub-klub itu kepada si pelatih sendiri coach sekarang kan semua tergantung manajemen kalau saya lihat kualitas kalau saya lihat kualitas pelatih-pelatih medan Sumatera di tahun ini tidak kalah ya saya juga kan jadi instruktur kan saya pernah juga kursus A license sama pro license dengan pelatih-pelatih jaya kan saya sudah tahu kualitas semua hanya saja pelatih-pelatih dari Sumatera dan Medan ini belum dikasih kepercayaan belum dikasihkan kepercayaan tetapi saya ya gak bisa menyalakan manajemen juga karena manajemen juga kan mereka juga punya presiden punya bos punya apa ya otomatis ya untuk mencari pelatih mungkin ya berdasarkan pengetahuan mereka ada beberapa pelatih dari luar lebih bagus dari pelatih lokal ya itu wewenang mereka karena mereka yang punya duit tapi kalau menurut versi saya kalau pengamatan saya pelatih-pelatih Medan dan pelatih Sumatera Utara ini tidak kalah bersaing dibandingkan pelatih-pelatih dan mereka punya potensi apabila mereka dikasih kesempatan saya yakin mereka bisa diorbitkan lebih bagus lagi dalam karya mereka apa mungkin begini kok di Indonesia ini coach apakah memang gara-gara ini pelatih hebat itu dianggap ketika dia mantan pemain tim nasional menurut coach ada gak guys itu gak gak ada ya contohnya Indra Sapril gimana dia bisa membawa si game bisa juara 3 kali piala IFF terus terakhir dia si game itu dia bukan mantan pemain hebat dia hanya sekelas pemain amatir dia kemarin di Padang tapi dia menunjukkan eksistensi dia itu contoh di dalam negeri kalau yang di luar negeri iya macam Danurindo juga dia bukan pemain hebat kali Danurindo tapi dia bisa jadi punya ilmu yang luar biasa kalau di luar ya macam Josie Mourinho justru dia bukan pemain di klub dia klub-klub amatir biasa dan karirnya juga Arsenal Wenger Arsene Wenger Arsene Wenger Arsene Wenger saya rasa kalau untuk menjadi pelatih itu bukan harus jadi pemain tapi lebih bagus kalau dia punya pengalaman pemain karena dia akan mengaplikasikan contoh yang macam Michael Arteta Andrew Della tapi itu tidak menjamin kalau memang pelatih itu tidak mau mengikuti perkembangan siapa wala pasti dia ketinggalan itu di Melatih tapi ada nggak coach selama coach jadi instruktur misalnya gini coach ada misalnya dia pelatih old yang udah tua dia turun lagi hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu ada nggak gitu coach? ada oh ada juga gitu ya kemarin juga banyak mantan-mantan pemain tim nasional yang berumur disana yang udah pensiun mereka mengikuti kursus ternyata mereka baru tahu metode melatih yang modern itu begini dan bukan gampang ternyata jadi pelatih karena harus banyak prosedur yang mereka jalani karena kita jadi pelatih kan kita harus coach sebagai administrator juga sebagai guru juga sebagai guider juga sebagai orang tua dan bagaimana sebagai organisator juga dan bagaimana transfer ilmu dari cara kita komunikasi metode melatih dan pemain itu bisa mengerti apa yang kita inginkan coach sedikit teringat lagi sama Sir Alec Ferguson coach apakah seperti ingin mencontoh gaya beliau coach karena kan ada cerita juga Lee Sharp itu coach yang dia dugem lalu didatengin sama Fred Guardiola eh sorry didatengin sama Sir Alec Ferguson ditarik pulang karena coach tadi bilang kan sebagai orang tua juga apa coach seperti itu nanti untuk membangun chemistry tim itu dan punya tanggung jawab terhadap klub ya kalau kalau saya kan selama jadi pelatih profesional pemain yang sudah tanda tahan kontrak mereka kan sudah tahu apa akibatnya ya kan kalau mereka melanggar hal-hal yang sudah kita tetapkan sebagai pelatih maupun dari manajemen karena kan disitu kita sudah ada perjanjian oh iya betul-betul nah kita sebagai pelatih hanya mengingatkan nah apalagi kalau kita melatih klub profesional ya pemen-pemen itu rata-rata sudah dewasa iya udah paham lah ya jadi mereka sudah tahu sebab akibatnya iya 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 tinggal kita mengarahkan iya 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 mungkin juga akan stop dia sebagai pemain bola dan dia sudah tahu konsekuensinya kalau dia melakukan hal-hal begitu siap 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 mungkin ini coach terakhirlah coach coach kan ngelihat sepak bola kita itu bagaimana nanti coach kalau coach sendiri mengamati kemudian kemudian pernah juga ke alafes sebenarnya apa yang dilakukan oleh bisa dikatakan klub alafes itu sendiri yang bisa kita dicontoh di Indonesia coach semuanya itu kan terpulang dari federasi kita kalau kompetisi kita dibuat lebih profesional lagi kemudian ada beberapa aspek itu dipenuhi dulu kan tahun 2008 waktu saya melatih PSMS itu kan Pak Jokor Diono sebagai direktur PT Liga waktu itu kan sudah membuat regulasi setiap klub profesional ikut harus memenuhi 5 aspek ya betul ya kan kalau betul-betul 5 aspek ini dipenuhi dengan baik terus kompetisi diputar dengan baik sebuah otomatis klub-klub akan mengikuti ya pertama dia harus profesional dia harus punya stadion sendiri eh punya tempat latihan yang representatif terus punya development development itu artinya dia harus punya akademi ya terus dia punya PT terus dia punya budget yang harus punya bank garansi nah kalau ini dipenuhi semua otomatis kan industri sepak bola akan terjadi nah sekarang agar klub-klub ini mau ini semuanya terpulang dari regulasi yang ditetapkan oleh federasi terutama PT Liga supaya klub-klub ini patuh dengan aturan-aturan itu terutama ya ada sanksi-sanksi kalau misalnya sanksi yang tidak benar contohnya macam kemarin Juventus ya kan ada hal yang tidak layak seperti dia transfer pemain apa segala macam dia di mark up akhirnya dikurangi poin ada juga beberapa klub dulu di Liga yang lain juga didegradasikan nah ini harus ya termasuk itu tadi kalau regulasi yang benar otomatis klub-klub ini akan benar dalam hal menjalankan manajemen klub ini kalau coach sendiri melihat dengan sebaran pulau kita yang sangat luar biasa beribu pulau ini coach sebenarnya kompetisi yang bagaimana sebenarnya untuk bisa membantu klub coach kalau coach sendiri melihat karena kan jujur coach kayak di Thailand sendiri kan mungkin mereka negara kecil coach ya kalau klubnya 12 atau apa gitu tapi mungkin saat ini prestasinya di ASEAN mereka yang terbaik saat ini coach kalau saya lihat sekarang kan banyak ya selama saya melatih profesional dari tahun 2008 ya itu kan biasanya paling besar biaya di klub-klub ini kan ada transportasi dan komunikasi betul jadi saya rasa ya PCC juga sudah belajar banyak lah ya dari mulai perserikatan Galatama sampai sekarang ini kalau saya rasa yang paling layak itu ya harus dibikin dua wilayah dua wilayah ya coach dua wilayah kemudian untuk juaranya nanti juara dari dua wilayah ini apakah dibikin 8 besar keempat besar itu terserah PCC lebih tepat gitu macam sekarang kan regulasi sudah terbaru kan dari 18 tim ini kan nanti dari setelah pertandingan terakhir itu kan bukan langsung juara kan ada 4 besar yang lagi lay offnya kan begitu Saya rasa ini ide-ide ya Terutama juga PSC pasti sudah memikirkan Masalah finansial klub-klub Konsorsif dan segala macam Saya rasa nanti pelan-pelan PSC akan menyadari Dan akan membuat suatu sistem kompetisi Yang layak untuk diikuti klub-klub kita Supaya kompetisi kita Makin berkembang Jadi artinya memang Itulah mungkin tugas Pak Erick Thohir Dengan PT. Liga nanti Coach ya Mudah-mudahan lah bagaimana Sepak boleh kita akan lebih berkembang Dengan pola pikir dari petinggi-petinggi Sepak bola kita yang betul-betul memikirkan Untuk sepak bola kita ke depan Tapi Coach setuju ya dengan banyaknya klub itu Justru memperkaya Talenta-talenta juga sebenarnya Coach Ya, kalau bisa sistem kompetisi ini Macam sistem piramid Piramid gimana Coach? Piramid itu artinya klub yang di Liga 3 itu lebih banyak Naik ke atas dia lebih sedikit Yang penting klub-klub itu harus Betul-betul stabil dalam hal finansial Ya kan? Karena ini sangat penting Untuk keberlangsungan klub-klub itu sendiri Karena mereka kan harus menggaji Pemain-pemain Terus dia harus membiayai Selama kompetisi Nah ini kan harus dipikirkan baik-baik Nah untuk income-nya juga mereka kan sudah tahu Belajar ya Karena mereka sudah membutuhkan PT juga Nah disini juga lah Sebagai pengawas dan kontroler Itulah dari PSSI sendiri Yaitu PT Liga yang membuat regulasi Supaya sepak bola ini betul-betul berkembang menjadi industri bisnis yang menggiurkan Dan kalau ini berjalan dengan lang Bagus Kompetisi yang bagus Otomatis akan banyak pemain-pemain juga yang mencuat ke atas Sehingga membuat tim nasional kita kuat Karena ada filosofa falsafa Kompetisi yang berkualitas Akan menghasilkan tim nasional yang berkualitas Tapi coach dengan Liga 2 Kalau gak salah desa-satunya juga akan ada pemain asing itu coach Itu kalau coach sendiri melihat Apakah itu Kemarin saya lihat Dari regulasi yang dibagikan PSSI Itu tidak ada pemain asing Tidak ada Liga 2 ya Mungkin waktu pertemuan awal aja Ada wacana Itu kan masih wacana Tetapi yang terakhir itu tidak ada Yang ada tuh hanya pemain asing di Liga 1 Yaitu 5 Bebas Yang satu harus dari AFF Dari ASEAN Tenggara Seperti itu coach Jadi intinya dengan Sebenarnya gini ya Memunculkan pemain berbakat itu Apakah dengan sering bertanding Sering diberikan kesempatan bermain atau gimana coach? Yang memunculkan pemain berbakat itu ya dari kompetisi Kompetisi total ya Berarti kalau kompetisi dia harus diputar dengan Frekuensi yang bagus Yaitu berarti dia harus banyak bermain Tetapi di sela-sela dia bermain Apakah setiap weekend itu kan Pasti ada evaluasi Evaluasi dari pelatih dan pemain sendiri Evaluasi apa? Evaluasi kekurang teknik dia Skill dia Taktik dia Jadi Pemain kan belajar itu dari kompetisi Ya kan? Untuk mengevaluasi Hasil dari permainan dia itu Atau menghadapi taktik yang akan datang Mereka kan perlu latihan Jadi dia latihan tanding Latihan tanding Ya otomatis ini kan merupakan Frekuensi yang sangat bagus untuk perkembangan si pemain Untuk menjadi pemain besar Kalau di Liga Inggris ya coach ya Itu sering kulihat Atau misalnya aku di Barcelona lah Pada saat Luis Suarez Kemarin awal ke Barca Itu kan kena Apa namanya Masih ada Sangsi dia kan Jadi dia akan bermain di tim B Sementara Atau tim cadangan Tim cadangannya juga Diputar juga serius Oleh tim Di Spanyol Itu peniga Inggris coach Itu memang Apakah Indonesia harus menyentuh seperti itu Jadi Walaupun dia belum bermain Di fase level 1 nya Tapi mereka juga Setiap minggunya Bertanding juga Dengan tim yang sama Tapi tim cadangan yang gimana gitu Kalau di luar itu kan Dia ada Namanya Kalau macam kita ini Ada Liga 1 Liga 2 Ya kan Kalau di sana kan Terus ada juga U21 nya Kalau di Spanyol Ya betul Kalau di kita ini kan ada juga Nanti aku putar itu Epa namanya Ya ya Nah kalau macam di Spanyol itu Kalau misalnya Liga-Liga itu Pasti mereka punya tim cadangan Karena kan untuk Regenerasi pemain Itu kan dari akademi Akademi kan mereka berarti junior Ya Dari junior mereka Untuk menuju senior Mereka kan harus Melewati fase Usia 21 Oke 19, 20, 21 Ya kan Nah Mereka kan layak Di sini Jadi mereka Supaya melompat Dari junior Supaya mereka siap Untuk ke senior Mereka harus melalui fase Yaitu Usia 20 Atau 21 Ya kan Supaya mereka kuat Secara fisik Secara mental Maupun secara karakter Untuk pemahaman taktik Yang diinginkan pelatih senior Siap Siap Ini dibuat oleh PCC nya Atau federasi Dari klub Eropa itu Sangat jelas Peraturan Dimana pemain-pemain senior Kalau dia Cukup umur Untuk dimainkan Di kelompok bawah Dia bisa dimainkan Dan itu Boleh dimainkan Oh gitu Nah tapi itu semua Tergantung dari Federasi Ya Siap Regulasi bagaimana Ya terserah Yang penting mengakomodir Perkembangan Dan pertumbuhan Pemain-pemain itu Dari jenjang akademi Junior U20 Atau U21 Terus ke senior Nah itulah tugas Dari PSC Atau dari Regulasi Regulator Membuat sistem ini Berkembang dengan bagus Agar semua pemain Dapat Diberi kesempatan Supaya jenjang mereka Ke senior Lebih cepat Dan lebih bagus lagi Oke 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 Pertanyaan terakhir nih Coach Sana hampir 50 menit Kita bincang-bincang nih Coach Bermutu sekali Ngomong sama Coach ini Coach Luar dia gak ada Coach Yang jadi pemain bola Anak gitu Gak ada Saya gak ada Anak saya Saya suruh kuliah Sekolah Untuk sekolah yang benar Supaya mereka Masa depannya Bukan dari sepak bola Cukup saya aja yang dari sepak bola Tapi bisa Nguliahkan anak ya Coach Rezeki kan itu datang dari Tuhan Sudah ditakdirkan Amin Kita jalani aja Dengan baik Terus kerja yang jujur Untuk membantu Bagaimana ya Kalau sekarang Karir saya sebagai pelatih sepak bola Kita membantu sepak bola Indonesia lah Terutama pemain-pemain yang punya bakat Bagaimana kita urbitkan Supaya mereka bisa Dapat masa depan yang bagus Untuk membantu keluarga mereka Jadi artinya Coach juga lebih Setuju dengan Membimbing pemain-pemain muda lah Coach ya Ya sama aja Kita semua pelatih Di dunia ini semua sama Mengarahkan pemain itu Untuk menjadi pemain bagus Karena kalau mereka bagus Kita arahkan Ya mereka bagus di klub Otomatis kan klub itu bagus Dan kita juga kan bagus Sama-sama kita bantulah mereka Ya kan Karena kita juga kan Punya tanggung jawab Sebagai pelatih Yang penting bagaimana Anak-anak ini kita latih Main bola itu harus benar Terus jujur Untuk memajukan karir dia Dan sepak bola Indonesia ini sendiri Nah sepak bola benar tadi Coach Mulai dari usia berapa sih Sehingga akhirnya Sepak bola kita itu bisa benar Coach Saya rasa kalau untuk Pembinaan dari basic itu Dia harus ditekankan Pada usia-usia 10 Sampai 15 tahun itu Harus benar-benar Basic dia itu dikuatkan Yaitu benarnya itu Bagaimana Fundamental skill dia Kualitas Passingnya benar Sentuhan pertama Dribblingnya Ya kan Terus gerakan motorik dia Koordinasi dia itu harus benar Karena kita kemarin contoh Sempat Sintayung mengeluh Masa pemain tim nasional Senior dipanggil Mesti dilatih passing lagi Dan passingnya Mesti banyak yang belum akurat Nah ini kan merupakan Gambaran Pembinaan kita itu Belum di tracknya Jadi disinilah kita semua Pelatih-pelatih di Indonesia Harus bekerja keras Bagaimana supaya Kita bisa mengimplementasikan Pesan-pesan Sintayung Tadi bisa kita Lakukan dengan baik Supaya di pembinaan Usia muda ini Terutama keras Itu kita lakukan dengan benar Supaya basic Pemain-pemain kita ini Benar Sehingga mereka nanti Di tingkat junior Senior Mereka bagus Dalam mengimplementasikan Permainan-permainan Siapa bola yang diinginkan Pelatihan pesan ketat Jadi artinya mungkin Tugas dari Pak ini juga Pak IT Perhatikan Mutu kompetisi Antara usia juga Ya Karena kan itu tadi Mereka latihan Ya latihan Evaluasi mereka Dari latihan apa Ya itu kompetisi Dari kompetisi Mereka menjelek Atau apa Ya evaluasi lagi Perbagi apa Melalui proses Atau fase latihan Oke Jadi intinya semuanya Berkesenambungan Program kerja Program dari Askot Asprop Askapnya Segala macam Harus dong Karena kan Asprop itu kan Representatif dari PCC Pusat Betul Nah Askap-askap kan Representatif dari Provinsi Betul Jadi PCC Pusat Wakilnya itu Di Provinsi Asprop Wakil Provinsi itu Yaitu di Askot Askap Kabupaten Kota Jadi ini harus Semuanya bersinergi Menciptakan kompetisi Membuat sistem Menciptakan pelatih Dan segala macam Program-program PCC Pusat Harus bersinergi Dan dijalankan dengan bagus Sehingga akan muncul Atau berjalan dengan baik Sehingga semua Perkembangan sepopula Di seluruh Indonesia Sampai di pelosok-pelosok Itu akan Bagus Tapi jangan lupa Kualitas pelatih juga Diperhatikan juga Kan ada tiga pilar Bung Imam Bung Imam Kalau kita maju Siapa pula Pertama adalah Fasilitas Kita harus bekerja sama Dengan stakeholder setempat Kedua Menciptakan SDM Yaitu pelatih-pelatih Yang berkualitas Mengerti metode melatih Dari usia muda Sampai senior Dan yang ketiga Kompetisi yang reguler Dari usia muda juga Sampai ke senior Jadi tiga pilar ini Harus betul-betul Dijalankan Sama seluruh Pemanggu jabatan Di Sipabola ini Dan kita yakin Pak Erick Tawir tahu itu Karena beliau pernah memimpin tim-tim besar Disunited Inter Milan Apalagi yang kurang Mudah-mudahan bagaimana Kita doakan Semoga Sipabola kita berkembang Terutama Sumatera Utara ini Oke Coach Terima kasih Coach Hampir satu jam Mungkin closing Closing terakhir Apa yang ingin disampaikan Mungkin untuk Sipabola Indonesia Atau untuk siapa saja Coach Jangan mudah menyerah Untuk menjadi pemain profesional Karena kita sudah ditakdirkan Hidup kita Oleh Tuhan Yang Maha Esa Nah Tapi untuk mencapai Cita-cita kita Menjadi pemain hebat Atau pelatih hebat Itu kerja keras Belajar Kerja keras Belajar Dan yang terakhir adalah Sabar Wow Kalimat terakhirnya Sabar Mungkin bukan ini Tapi kerja keras lagi Mungkin next Keren kali Keren-keren Coach Jadi itu saja Mungkin Bincang-bincang kita Bersama kami Skambal Saya Iman Bata Dan ada Sarmedi Sarageh Di situ Seorang guru yang sudah jadi PNS ya Mantap ya Dan Coach Listi Adi Luar biasa tentunya Banyak Masukan-masukan yang berharga Bukan hanya untuk kita saja Tapi untuk PC sih Untuk pemain juga Ada masukan-masukan berharga Intinya Satu Sabar Yang diinginkan oleh Coach ini Berlatih-berlatih Mungkin belum Berlatih lagi tetap Sabar Dan mudah-mudahan Hasilnya bisa maksimal Itu saja mungkin Dongan-dongan semua Percakapan dengan Coach Listi Adi Makasih banyak Dan sukses buat Anda semua Dan tidak lupa Kutses Buat Coach Listi Adi Sehat selalu Amin Amin Amin